Dalam perjalanan kehidupan, ada fase yang menjadi titik tradisi antara dunia ini dan kehidupan setelahnya. Alam Barjah, sebuah realitas yang menggambarkan masa antara kematian dan hari kebangkitan. Mengajarkan kita akan keberlanjutan eksistensi dan persiapan untuk akhirat. Mari kita menjelajahi keabadian dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Alam Barjah sebagai pijakan bagi kita untuk merenung dan memperbaiki diri dalam menjalani setiap momen di dunia ini. Lantas, bagaimana kehidupan manusia di Alam Barjah? Seperti apa gambaran manusia di Alam Barjah? Dan cobaan apa yang akan dilalui manusia di Alam Barjah? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki tahapan kehidupan selanjutnya di Alam Barjah. Lantas, apa yang akan dialami manusia di Alam Barjah kelak? Alam Barjah juga bisa disebut sebagai Alam Kubur atau Alam Perantara antara kehidupan yang berlangsung setelah kematian. Saat berada di Alam Barjah, manusia hanya akan ditemani oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kehidupan di Alam Barjah setiap manusia akan berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Saat berada di Alam Barjah Maka ia akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah SWT. Sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa atau tidak beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan berbagai kesulitan. Penjelasan lainnya juga dipaparkan dalam buku Akidah Ahlak. Diterangkan bahwa kehidupan Alam Barjah dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang. Maksudnya apa? Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang malam, lalu terbangun menjelang pajar untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Sementara orang kedua tidak dapat tidur dengan nyenyak karena memiliki banyak masalah. Orang pertama dapat merasakan malam itu sangat singkat. Tetapi sebaliknya, orang kedua merasakan malam itu sangat panjang dan menyiksa. Orang pertama itulah gambaran orang yang selama masa hidupnya di dunia selalu menjalankan syariat. Sedangkan orang kedua menjadi gambaran orang yang semasa hidupnya mengingkari syariat. Bahkan gambaran manusia di alam kubur ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam surat Gofir ayat 46 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Sahabat keramat wali ayat ini menyampaikan penggambaran tentang pengalaman orang-orang yang bertahan dalam keimanan mereka dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan di dunia. Tetapi pada saat yang sama mereka mendapat penghiburan dari Allah dengan memberikan mereka pandangan yang jelas tentang akhirat. Dimana para penghuni neraka akan melihat neraka pada pagi dan petang sebagai peringatan dan hukuman bagi mereka yang berfaling dari jalan Allah. Surat Gofir itu surat apa? Surat Gofir merupakan surat yang keempat puluh dalam susunan musyab Al-Quran. Surat ini terdiri dari 85 ayat dan masuk dalam kategori surat makiyah. Nama Gofir digunakan pada musyab standar Indonesia, MSI, dan musyab terbitan negara lainnya seperti Mesir, Madinah, Maroko, dan Libya. Nah lanjut, ada pun hadis yang menerangkan tentang gambaran manusia di alam kubur. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat Keramat Wali Ayat tersebut menggambarkan proses setelah seseorang meninggal dunia menurut ajaran Islam. Ketika seseorang meninggal, Allah menampakkan kepadanya tempat tinggalnya di akhirat, baik itu surga atau neraka pada pagi dan petang. Jadi jika seseorang melihat tempat tinggalnya sebagai surga, itu menunjukkan bahwa dia termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Sebaliknya, jika tempat tinggalnya adalah neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Nah pada saat itu, dikatakan kepadanya bahwa inilah tempatnya, sampai Allah membangkitkannya kembali pada hari kiamat. Hadis ini disampaikan dalam Riwayat Bukhari dan Muslim, yang merupakan dua sumber utama hadis dalam Islam. Hadis ini memberikan gambaran tentang pentingnya persiapan untuk kehidupan akhirat. Karena tempat tinggal seseorang di akhirat akan ditentukan oleh amal perbuatannya di dunia. Sahabat keramat wali, manusia akan mengalami berbagai macam cobaan saat berada di alam barjah. Ada pun di antara cobaan yang dihadapi setiap manusia di alam barjah antara lain. Yang pertama, pertanyaan kubur. Di alam barjah, malekat munkar dan akhir akan mendatangi setiap orang yang meninggal dan telah dikubur. Manusia akan ditanya tentang Tuhannya, Nabi dan Rasulnya, serta amalannya selama hidup di dunia. Apabila manusia tidak bisa menjawab, malekat akan menghukumnya dengan siksaan. 2. Siksa kubur Siksa kubur akan didapatkan manusia apabila tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat sebelumnya. Siksa kubur tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat tiba. Bahkan masih akan berlanjut ketika orang tersebut masuk neraka. Rasulullah SAW mengatakan bahwa siksa kubur merupakan hal yang pasti. Ada pun bentuk siksa kubur. Di antaranya, yaitu ditunjukkan pemandangan neraka, disempitkan kuburannya, dan diremukan tulang belulangnya. Ditemani amalan buruk dan dipukul menggunakan godem dari besi oleh malaikat. Orang yang berdosa akan diperlihatkan pemandangan neraka sebagai bentuk peringatan dan hukuman atas dosa-dosanya. Sahabat keramat wali, pernyataan tersebut menyiratkan pentingnya memperhatikan perbuatan dan kualitas moral seseorang di dunia. Karena keyakinan akan siksa kubur, mengingatkan bahwa setiap tindakan akan berdampak pada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, dalam Islam ditekankan untuk menjauhi dosa dan mengajarkan amalan soleh sebagai persiapan menghadapi siksa kubur dan perhitungan di akhirat. Itulah gambaran manusia di alam barjah hingga hari kiamat tiba. Mari kita merenungkan akan kepentingan untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan keabadian yang akan kita hadapi. Semoga refleksi ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki amal dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah serta sesama. Ingatlah, persiapan di dunia ini akan menentukan keadaan di alam kubur nanti. Mari berusaha sungguh-sungguh untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu'alamu bishwab. Saya belakangkan Tuhan dan saya langgar apa saja dari Tuhan. Terima kasih telah menonton!